Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Tendudin Arsyad, kelas 6A, nomor absen 15 Di sini saya akan mempresentasikan cara perkembang biakan tanaman yang ada di makanan saya Yaitu bayam dan wortel Wortel berkembang biak dengan cara vegetatif Wortel akarnya membesar untuk menyimpan cadangan makanan Bayam berkembang biak dengan cara generatif Dengan biji dan bayam Bayam termasuk tanaman yang berbuku-buku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perkenalkan nama saya Nantip Arsyad, kelas 6B Saya akan menjelaskan perkembang biak olahan makanan seperti spaghetti, hewan, daging yang berasal dari sapi Sapi berkembang biak secara generatif Sapi berkembang biak secara generatif Yaitu secara vivipar atau melirkan Tumbuhan ada dua, bawang bombay dan jamur Berkembang biak berkembang biak secara generatif Yaitu secara generatif alami Yaitu umbilapis Jamur berkembang biak secara generatif alami Yaitu spora Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan mempresentasikan Perkembang biakan tumbuhan pada Olahan makanan dengan segura yang spesial Seperti yang saya buat beberapa hari yang lalu Bahan-bahannya Diantaranya adalah Wortel, jagung, kacang polong Bawang, tomat, dan cabai Tomat, kacang polong, jagung, dan cabai Merupakan perkembang biakan generatif Atau perkembang biakan pada makhluk hidup Yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan Kalau wortel, perkembang biakannya adalah Umbi akar Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar Karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan Sedangkan bawang Perkembang biakannya merupakan Umbi lapis Yaitu Bagian tumbuhan Yang membengkak di dalam tanah Karena berfungsi sebagai Tempat cadangan makanan Yang disebut Umbi Umbi lapis merupakan Umbi yang berlapis-lapis Dan tumbuh tunas di tengahnya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh